Jangan lupa saya krek Bajun TV, oke? Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore apa-habar hari ini teman-teman semuanya di mana-mana berada para pembeli sahabat mesin TV semoga sehat selalu dan semoga selalu diberikan kemudahan dan pelancaran setelah reseki yang harap barokah melimbah minyak berada baik hari ini Minggu 17 November 2024 tenang sekali bisa hadir dan menyapa kembali teman-teman semuanya di mana-mana berada hari ini full ya capri rawit merah full hari ini harga juga agak turun hari ini kemudian capri merah besar hari ini mulai ada kenaikan walaupun tidak banyak hampir sama dengan kemarin naik sedikit demi sedikit Oke ya langsung saja kita wali hari ini untuk harga bawang putih rupiah untuk ketingan masih dikisaran Rp38.000 untuk eceran kemudian untuk bawang putih bawang putih ini untuk peronjongan ini ada yang Rp31.500 ada yang Rp32.000 kemudian kalau belinya cuma 5 kilo itu baru harganya Rp32.500 bawang merah hari ini ada yang Rp29.000 Rp28.000 Rp31.000 bawang pombai Rp25.000 untuk harga eceran di bawang pombai kemudian untuk pemiri Rp62.000 untuk yang bulat atau yang utuh dan yang pecah Rp60.000 jadi selisihnya cuma Rp2.000 terong hari ini untuk eceran Rp3.500 untuk keronjongan masih Rp2.000 baik terong hijau ataupun ungu sedangkan terong gratis atau terong yang malah per kilo harganya Rp3.000 sampai dengan Rp4.000 rupiah segitu men untuk terong ya hijau dan ungu harganya dikisaran Rp3.000 per kilo itu untuk eceran ya Rp3.000 kalau untuk peronjongan ya segera tadi harganya Rp2.000 timun hari ini sudah agak murah Rp3.000 baik timun baby atau timun biasa itu ada eceran kalau untuk harga keronjongan harganya dikisaran Rp2.000 per kilo di timun saat ini harganya agak turun ya ataupun sudah dari kemarin harganya turunnya ya harganya harganya dikisaran Rp2.000 rupiah Rai Rp3.000 per kilo kemudian untuk harga Tomah hari ini Rp12.500 untuk yang super ya untuk eceran temen-temen Rp12.500 kemudian untuk harga dikisaran konjongan Rp11.000 rupiah jadi tomat untuk saat ini mantap ya seperti yang tahun-tahun lalu tomat bahkan tembus Rp30.000 rupiah oke ya untuk sentir atau berbang sayur ini masih ada yang rata-rata Rp15.000 rupiah kemudian untuk harga kundes Rp4.000 untuk eceran jadi untuk 2-3 kilo harganya Rp4.000 rupiah wortel hari ini naik ya untuk wortel hari ini Rp6.000 rupiah untuk eceran yang agak tanggung besar yang kecil leste masih Rp3.500 camurinoki 10.003 camurkancing masih Rp6.000 rupiah kemudian buah bit masih Rp15.000 rupiah Rp6.000 rupiah per kilo kemudian untuk harga seledri Rp12.000 rupiah Oke kemudian untuk harga pakcoy teman-teman untuk pakcar ini untuk eceran Rp5.000 rupiah untuk kemudian untuk kupis Rp2.500 sedangkan untuk yang agak bagus lagi Rp3.000 rupiah jeruk limon Rp12.000 rupiah per kilo Oke jadi jeruk limon ini rata-rata Rp12.000 rupiah kemudian untuk harga buncis dikisaran Rp9.000 rupiah Rp4.000 rupiah per kilo kemudian untuk harga gambas ini dikisaran Rp4.000 rupiah untuk harga gambas pari juga dikisaran Rp4.000 rupiah per kilo baik ya jadi gambas dan pari biasanya memang hampir sama jaduk nipis Rp15.000 rupiah kemudian untuk upi jalar moketin Rp2.800 untuk pesekan menu umu dikisaran Rp3.000 rupiah dan ada beberapa jenis yang lainnya hampirnya harganya hampir sama ya moketin kacang belu Rp10.000 rupiah per kilo oke daun jeruk Rp20.000 rupiah per kilo waloh atau labu kuning Rp5.000 rupiah kemudian untuk petai hari ini ya rata-rata sekisaran Rp10.000 rupiah ya tinggal barangnya ya besar atau kecilnya oke suasana sore hari ini di Pasendopare cukup lumayan kalau kemana agak lengang hari ini cukup lumayan rame jadi hari ini untuk labu air memang agak naik kemudian sayuran hijau terutama untuk kangkung kacang panjang hari ini Rp2.000 rupiah sawi Rp1.000 rupiah per kilo kemudian untuk kangkung Rp2.000 rupiah ini kacang panjang juga full jadi kacang panjang hari ini cuma Rp2.500 sampai dengan Rp3.000 rupiah per kilo sawi Rp1.000 rupiah kemudian bayam Rp1.500 sampai dengan Rp2.000 rupiah per kilo baik ya jadi sawi Rp1.000, kangkung Rp2.000 kemudian untuk kenikir juga Rp1.000 rupiah jadi kangkung murah kangkung yang Rp2.000 ya sawi yang murah cuma Rp1.000 kalau bayam masih Rp1.500 sampai dengan Rp2.000 rupiah baik kemudian untuk harga kacang panjang hari ini Rp2.500 sampai Rp3.000 rupiah per kilo di kacang panjang oke kemudian untuk kendang yang besarnya Rp10.000 rupiah kemudian untuk PL yang tanggung Rp9.000 rupiah dan untuk yang lainnya jenis yang lainnya untuk PC Rp7.500 dan TO yang kecil sendiri harganya Rp6.000 rupiah per kilo nah ini PC ya Rp7.500 sama dengan Rp8.000 rupiah kemudian paling kecil Rp5.000 rupiah baik untuk jagung manis hari ini agak lumayan ya harganya Rp2.500 sama dengan Rp3.000 rupiah hari ini untuk jagung manis seperti itu ya untuk jagung manis harganya di kisaran Rp3.000 rupiah bungkul hari ini Rp6.000 rupiah per kilo jadi untuk bungkul cukup murah hari ini untuk lonjongan cuma Rp2.500 sampai dengan Rp3.000 rupiah labu air atau peluncing hari ini Rp3.500 sama dengan Rp4.000 rupiah untuk brokoli Rp25.000 rupiah kemudian kapu Rp18.000 rupiah untuk aplika Rp35.000 rupiah yang merah Rp40.000 rupiah dan yang kuning Rp45.000 rupiah untuk pon-pon kunci Rp10.000 rupiah penjol ada yang Rp30.000 rupiah ada yang Rp32.000 rupiah ada yang Rp34.000 rupiah kemudian untuk jaya ada yang Rp26.000 rupiah untuk jaya kacah ada Rp30.000 rupiah kunci tetap kunir ini Rp13.000 rupiah lempas putih Rp6.000 rupiah kelop Rp32.000 rupiah kunci tetap ada yang Rp13.000 rupiah kemudian ada yang Rp12 kecuali ada yang Rp34.000 rupiah ada yang Rp30.000 rupiah baik ya jadi itu kemudian untuk ikan laut dauri Rp55.000 rupiah kemudian balor Rp22.000 rupiah lodok Rp20.000 rupiah dan telur ayam ini dikisaran Rp22.800 rupiah dan harga telur puyuh harganya Rp26.000 rupiah baik ya setelah ini kita informasikan untuk harga capai-capai teman-teman ya capai rawit merah kemudian capai merah besar capai merah keriting hari ini untuk capai merah besar yang mulai merah gak naik ya jadi teman-teman untuk di Pasandukwari ini secara lain beli-belinya skala besar ataupun geronjongan kan tapi beli sedikit juga boleh ya minimal 1 kg lah ada berapa belapak kalau dulu ya gak ada orang ngecer tapi sekarang banyak sekali karena daya beli juga tidak sama seperti dulu ya baik untuk capai hari ini untuk ori ini 23.000 rupiah untuk lokalan nganjuk Rp18.000 per kilo jadi untuk capai hari ini 23.000 rata datang ini jam setengah tiga sore jadi itu ya untuk capai merah hari ini jadi ada beberapa jenis seperti ori yang harganya masih 23.000 rupiah asmoro juga sama Rp23.000 rupiah kemudian untuk nganjuan ini Rp18.000 rupiah oke kemudian kita lanjut lagi capai lalap ya Rp15.000 rupiah capai merah besar hari ini ada yang Rp12.000 ada yang Rp11.500 ada yang Rp15.000 rupiah ini capai merah besar kemudian untuk capai merah keriting ini Rp13.000 rupiah per kilo jadi itu ya capai merah besar kemudian untuk capai merah keriting harganya selisihnya cukup lumayan Rp2.000 rupiah selisih harganya kemudian capai kering Rp60.000 rupiah per kilo kemudian untuk capai hijau besar hari ini ada yang Rp9.000 rupiah ada yang Rp10.000 rupiah per kilo jadi itu untuk capai hijau besar masih sangat murah mengikuti harga hari ini kemudian capai Rp15.000 rupiah per kilo baik teman-teman saya kira itu ya untuk informasi hari ini tentang harga sayuran dan capai di pasang Dupari semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya semoga diberikan kemudahan dan pelajaran sekitar rezeki yang hal barokah melipah amin ya Allah sekali lagi jangan lupa videonya tekan tari jempolnya supaya tambah semangat lagi untuk selalu memberikan informasi kepada teman-teman semuanya semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT diberikan rezeki yang barokah melipah amin ya Allah saya kira itu yang dapat saya sampaikan tetap semangat bagi subscriber baru bagi yang baru mulai channel saya ini jangan lupa tekan tanda jempolnya tekan tanda loncengnya supaya tidak terkitaran informasi tentang harga sayuran dan capai di pasang Dupari saya kerisikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga para petani bisa semakin maju syus dan jaya amin ya Allah selamat menikmati